Kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara setting awal konfigurasi Windows 11 setelah install ulang agar tidak memasukkan akun Microsoft ya Nah, untuk Windows 11, laptop baru atau laptop setelah di install Windows 11 dia pasti tampilan awalnya seperti ini teman-teman sebagian orang-orang ada yang tidak mau memasukkan akun Microsoft dengan alasan tidak punya akun Microsoft atau dengan alasan ribet karena harus verifikasi, harus membuat akun, dan sandi, dan tanggal lahir, dan segat, dan, 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 dan begitu ya ini kita skip dulu, nanti kita akan pergi ke tampilan internetnya ya beda ya dengan Windows 10 Windows 10 kan sambungan internetnya bisa di skip tetapi untuk Windows 11 ini, dia tidak bisa teman-teman seperti dipaksa harus connect internet tidak bisa, langsung next maka dari itu kita akalin menggunakan tombol shift dan F10 berbarengan atau FN, shift, dan F10 ya nah, seperti itu ini shift dan F10 tidak bisa berarti FN, shift, dan F10 maka akan muncul tampilan CMD ya common from seperti ini nanti di common from ini silakan teman-teman tulis tulis talks manager ya nah, seperti itu tulisannya tax manager tax MGR seperti itu kalau sudah teman-teman tinggal enter saja maka muncul tampilan tax manager nah, awalnya kan seperti ini tax manager nya biar besar silakan boleh teman-teman klik tanda panah kecil yang di sini nah, tampilannya akan besar nanti di sini teman-teman cari tulisan ini kita perbesar dulu ya ini teman-teman silakan scroll aja ke bawah cari tulisan network network jadi kita akan mematikannya agar tidak meminta tersambung ke internet network bukan network ya apa ya agak lupa teman-teman saya ini ini sudah aki-aki ikut mana ya lewat kayaknya teman-teman ya apa enggak ada ada layak pasti ya nah ini ya network connection flow ini teman-teman silakan klik kanan lalu end tax ya jadi dimatikan kalau sudah hilang silakan di-close ya tax manager nya di-close sama cmd common form layar hitamnya juga di-close maka ketika di-close tampilan internetnya hilang jadi kita sudah berhasil melewatinya teman-teman nah maka kita enggak perlu memasukkan akun microsoft lagi ya enggak perlu daftar microsoft enggak perlu verifikasi ya jadi tinggal kasih nama aja nama apa ini mas boleh nama superman loncat ke sawah bebas ya kalau nama me kan teman-temannya untuk tutorialnya kan tutorial tentang cara skip login atau sign microsoft akun microsoft ya karena kita sudah melewatinya jadi tutorialnya sudah kelar sudah selesai dan sudah beres ya ya selamat menikmati